Ada informasi dari tim hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang kini menjadi tersangka kasus izin impor gula yang mempertimbangkan untuk mengajukan para peradilan. Tim hukum menduga ada banyak kejanggalan di balik penetapan Thomas Lembong menjadi tersangka. Berompi merah mudah, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong hanya tersenyum saat dihujani pertanyaan oleh wartawan. Ya, ini merupakan pemeriksaan perdana Thomas Lembong sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 10 jam. Berbeda dengan tersangka kasus izin impor gula lainnya Charles Sitorus. Sejak Thomas Lembong mendekam dibui, banyak pihak yang justru meragukan terpenuhinya unsur-unsur pidana dari kebijakan impor gula yang dibuat oleh Thomas Lembong. Kejaksaan agung dinilai hanya menerangkan konteks kasus importasi gula tahun 2015-2016 secara umum saja. Dari mana kerugian negara yang 409 itu? Kan dari, ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari mal administratif gitu ya. Kesalahan, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana. Karena mensereanya nggak ada. Ya, jahatnya nggak ada di situ. Kecuali kalau dia dapat duit. Barulah kebijakan itu ada mensereanya. Namun, Kejaksaan agung membantah. Kasus impor gula 2015-2016 ini diusut berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak terkait politik. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik. Kami fokus menyelesaikan perkara ini dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa termasuk di dalamnya juga ada ahli dan sekarang sedang dihitung kebijakan negaranya kemudian sedang didalami apakah ada peran-peran peran dari pihak-pihak yang lain terhadap perkara ini. Saya kira kita akan fokus di situ. Untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka kuasa hukum Thomas Lembong sedang mempertimbangkan mengajukan pra-peradilan. Kita lagi mengkaji semua bahan-bahan yang sudah dapat kita kumpulkan hari ini. Kita melihat apakah proses hukum ini betul-betul merupakan pendagakan hukum ansi untuk memperhatikan korupsi. Kalau memang benar seperti demikian, kami tentu sangat mendukung, men-support itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, kita akan keberatan terhadap hal tersebut. Untuk itu, terhadap kejanggaan-kejanggaan beberapa peristiwa, termasuk tentang penahanan saat ini, kami lagi memikirkan untuk mengajukan kegiatan pra-peradilan. Thomas Lembong merupakan Menteri Perdagangan era Jokowi yang menjabat tahun 2015 hingga 2016. Ia hanya menjabat 11 bulan di Kementerian Perdagangan. Jabatan yang ditinggalkannya di Kemendak, digantikan oleh Enggar Tiastolu kita. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!